Bagaimana kalau temanmu seperti anjing dan kucing? Histeria masa? Kita lihat bagaimana mereka kalau ada di satu atap. Ini adalah pagi yang biasa. Teman kucingmu tidur di kakimu. Tapi teman anjing punya masalah. Ehm, permisi. Sekarang jam 6 pagi. Aku ingin jalan-jalan ke pohon terdekat. Kau tidak merasa aku menatapmu? Oke, aku akan bangun. Tapi si kucing datang untuk berbaring di perutmu. Maaf, kucing ini tak bisa dipindahkan. Kau harus menunggu setengah jam. Ups, kurasa ada kecelakaan. Aku harus pergi dari sini. Dan jarang kemalesanmu adalah kubangan dekat ranjang. Itu akan mengajarimu agar tak mau diperintah kucing. Kau tak akan kesepian saat ada hewan peliharaan favorit di rumah. Meskipun kau sudah terlambat, senang selalu ada yang menunggumu untuk pulang. Tapi sepertinya hanya anjing yang peduli kalau majikannya pergi. Si kucing, seperti biasa, sedang menghemat tenaga. Main dengan tanaman jauh lebih menarik. Kasihan, dia tampak sangat sedih. Sekarang tidak mau pergi dari pintu. Dan dia akan menghitung waktu sampai majikannya pulang. Dan si kucing juga akan ada di pintu. Dia akan lakukan kegiatan favoritnya. Tidur. Sebaiknya jangan macam-macam dengannya. Tidak masalah. Dia terbiasa jatuh. Duduk saja dekat jendela dan tunggu majikanmu di sana. Aku sangat kesepian. Di mana manusia favoritku? Oh, itu dia. Aku melihatnya. Semua anjing setia harus bertemu sahabatnya. Kebahagiaannya melampaui batas. Dia ikuti manusia favoritnya kemana saja. Dan si kucing tidak mau hal sentimental seperti ini. Dia lebih suka menjaga jarak. Bagus sekali dia tidak mendesis. Tidak boleh memeluk tanpa izin. Majikannya pulang dari toko. Berarti ada yang lezat di kantong belanjaan. Kau beli apa? Kau beli apa? Si kucing dalam posisi menunggu. Di meja. Habisnya di mana lagi? Dan si anjing membantu membongkar kantong belanja. Tentu dengan caranya sendiri. Tapi setidaknya dia membantu. Oh, wow. Sosis. Sepertinya kita makan enak malam ini. Roti isi pasti enak. Si kucing punya cara sendiri untuk bergembira. Dia mulai dengan kantong plastik. Dia masuk ke kantong dan berlarian di dapur. Hei, ayolah. Berhenti main-main. Jangan biarkan makanan tidak dijaga. Oh, celaka. Rencana mencuri sosisnya gagal. Tapi kau selalu bisa duduk di dekatnya. Dan menunggu. Si kucing tidak terlalu mengganggu. Kucing pencuri ini bekerja dengan jelas dan rapi. Dia seperti mata-mata super. Dia tinggal mengambil makanan dengan cakarnya. Kejahatan sempurna. Tapi makannya harus cepat. Siapa yang tahu mereka berdua menyadari ada yang hilang? Dan si anjing masih bersikap baik. Apa? Roti polos? Kenapa tidak sekalian beri brokolinya? Omong-omong, mana sosisnya? Jangan coba-coba mengambil harta karun si kucing. Dia pasti akan memenangkan perkelahian. Ya, si anjing akan ambil yang tersisa. Dia tidak mau kelaparan. Bagaimana dengan manusianya? Roti isi dengan mentimun dan saus memang lezat. Ayo bicarakan kejahatan yang lebih serius. Si anjing akan menyalahkan dirinya kalau dia tidak sengaja menjatuhkan pot. Sungguh itu tidak sengaja. Karena ekorku yang kikuk. Tentunya dia coba sembunyikan barang bukti. Tapi matanya sangat penuh penyesalan. Kau tidak bisa terus marah padanya. Si kucing tidak peduli pada apapun. Aku tidak tahu apa masalahnya. Aku jatuhkan pot ini 10 kali lebih sehari. Pukul saja dengan cakarku dan semua beres. Satu pot, satu pot lagi. Mudah! Dan tinggal sembunyi di balik tirai dari teriakan manusia yang menyebalkan. Aku bahkan tidak akan lari. Untuk apa? Aku terlalu malas. Kucing dan anjing punya satu persamaan. Mereka tidak suka penyedot debu. Ah! Dia akan memakan kita! Selamatkan diri! Mereka punya tempat sembunyi sendiri yang tak bisa dijangkau penyedot debu. Mereka tidak suka bunyi berisiknya. Tapi ada satu keuntungan. Mereka akan diam semalaman. Berduaan dengan pacar kalau punya kucing dan anjing itu tidak mungkin terjadi. Tentunya kau bisa mengusir mereka. Tapi mereka menatap semua yang kau lakukan. Psst! Siapa itu? Sudah berapa lama kenal dia? Bagaimana kalau orang asing itu lakukan hal aneh pada majikan kita? Kedua hewan itu punya rencana sendiri. Si anjing coba memisahkan kedua sejoli. Dia akan duduk di antara mereka. Tanganmu jangan nakal ya! Ini majikanku! Aku tak akan berikan dia pada siapapun. Dan si kucing tidak terima ini lama-lama. Dia berjalan-jalan di lutut mereka. Lalu meminta makanan. Dia sangat lancang dan tidak tahu malu. Si kucing bisa ditaruh di lantai. Tapi akan lebih sulit menyingkirkan si anjing. Dia tidak akan lepaskan majikannya. Sebaiknya kau mundur. Dia punya cukup cinta dalam hidupnya. Kau mendekati orang yang salah. Bagian tersulit dari melipat pakaian adalah menariknya dari bawah hewan peliharaan. Dan saat kaus kaki hilang, pastikan hewan peliharaanmu tidak terlibat. Si kucing tidak peduli pada kaus kaki si majikan. Itu bukan kelasnya. Tapi si anjing punya ide aneh soal main dengan apa. Aku? Ambil kaus kakimu? Kenapa berpikir begitu? Anjing sangat suka saat majikannya mengelus punggung dan perutnya. Dan si kucing yang mandiri kadang juga suka dibelai. Berebut perhatian dimulai. Soal cinta dan perang semua boleh dilakukan. Dorong si anjing menjauh. Si kucing ingin kuasai majikannya sendirian. Tapi tak mudah menyenangkan dia. Hati-hati kalau kau berbuat salah. Dia akan mencakar dan menggigitmu. Lebih aman dengan anjing. Dia selalu senang. Anjing sangat suka berjalan-jalan. Begitu pintu dibuka, dia langsung lari. Kucing rumah adalah hewan yang misterius. Dia sangat malas meninggalkan kerajaannya. Di luar sangat mengerikan. Dan baunya tidak enak. Juga terlalu terang dan berangin. Kau beruntung kalau bisa mengajaknya keluar sama sekali. Jalan-jalan, siapa yang butuh? Dia tidak langsung menjadi aktif. Dia berbaring di bawah sinar matahari. Dia berpikir kucing yang baik tidak berlarian. Itu kebiasaan anjing. Untung sekali, dia mau bermain bola. Itu permainan favoritnya. Kucing pintar tidak suka hal itu. Tapi kadang dia juga suka bermain bola. Tapi sebelumnya, dia harus singkirkan mereka berdua. Ada cara yang sudah terbukti. Membungkuk, lalu mendesis. Menakutkan sekali. Mungkin sebaiknya kita pergi. Kenapa si kucing ini? Kalau kau sangat mudah jijik, sebaiknya lewatkan yang ini. Kucing suka duduk di dapur. Bagaimana kalau ada yang lezat di sini? Tapi jeruk jelas bukan hidangan favoritnya. Ah, bau sekali. Dia tidak butuh waktu lama untuk muntah. Oh, wow. Itu tidak higienis. Seharusnya pergi ke kamar mandi. Tidak. Kucing pilih tempat sendiri untuk lakukan kegiatan kotornya. Lalu pergi begitu saja. Menjijikan. Tenang saja. Akanku bersihkan. Ya ampun. Iu. Bagaimana agar tidak melihatnya? Apapun yang dilakukan oleh majikan, si anjing selalu di dekatnya. Bahkan berbenah tampak seperti permainan. Mudah untuk tidak sengaja menginjak kaki hewan peliharaan. Itulah yang terjadi. Tidak apa-apa. Si anjing akan memaafkan majikannya. Tapi si kucing mendendam. Kalau hampir menyentuhnya, lihat saja. Dia akan menjerit dan mendendam seumur hidup. Mungkin dia bisa disobok dengan sosis lezat. Tapi kau tak bisa lolos semudah itu. Dia akan terus mendesis dan mencakar lama sekali. Kau sudah melukai sang ratu. Suka video hewan peliharaan kami? Seperti apa teman kalian? Kucing atau anjing? Ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak ketinggalan sketsa hewan lucu lainnya dari Trum Trum Selek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.